Intro Pada soal kali ini ditanyakan Blok P dalam sistem periodik unsur tidak mengandung unsur Nah teman-teman untuk mengerjakan soal kali ini Maka kita perlu mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat pada blok P Dimana blok P ini yang pertama kali adalah mengandung unsur golongan utama Dimana antaranya itu ada yang namanya logam tanah Kelompok logam tanah itu termasuk dalam blok P Kemudian golongan karbon Atau 4A ya Kemudian ada juga golongan nitrogen Atau 5A Kemudian ada golongan oksigen Atau 6A Kemudian ada juga golongan halogen Dan yang terakhir adalah golongan gas mulia Nah seperti ini Nah kemudian Sebagian besar yang terkandung pada blok P ini merupakan non-logam dan sisanya adalah metaloid Nah untuk unsur pada blok P ini memiliki elektron valensi di orbital P terluarnya Subkulit P dapat menampung maksimal 6 elektron Jadi P ini dapat menampung maksimal yaitu 6 elektron Nah kemudian Selanjutnya energi ionisasi berkurang setiap dari atas ke bawah Sehingga pada soal kali ini dapat kita pilih pada opsi jawaban Dimana blok P dalam sistem peridup unsur tidak mengandung Logam mengandung Non-logam mengandung Metaloid mengandung Gas mulia mengandung Dan yang tidak dikandung blok P itu adalah unsur Trans Sisi Dan jawaban benarnya itu adalah Opsi D Sekian pembahasan soal kali ini Terima kasih Terima kasih